Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Laura Dari SDN 2 Sambir Rejo Kelas 2 Saya akan membacakan surat An-Naba Ayat 1 sampai 30 A'ubu billahi minas saytani ronim Bismillahirrohmanirrohim Amma yatasa'alun An-Naba'il adim Allah di wumpihi muhtalifun Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Alamna ja'alil arda mi'adah Waljibala autadah Wa kholaknakum aswajah Wajalna nanaumakum subatah Wajalna layla libasah Wajalna nana haroma asah Wabani'na fawakum subatah Wajalna si rajah wahajah Wajalna minal mu'sirat AdimaaSajajah Lino'rija bihhababbau wa nabata Wajanatin alfafa Inna yawm alfasli kanami kotak Yawma yunfaku fi ssuri fatta'tuna afwaja Wafuti khatissamau faqanat agwaha Wasuhirotiljibarufaqanat sarobah Inna jannamatanat min sodah Littoginadda'a'abah Labisina'ya'ah'obah Layaduhuna fiya'abarda'u wa lasarobah Illa haminawwa wassaqah Jazaa'u ifaqah Inna yawm kadula yarjuna kisaba Wa kaddabu bi ayatina middabah Wa kulla say'in amusoyna kukuh kitabah Fadusuku falan nazidakun illa adaban Sadaqallahul adeem Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fadistha Angelika dari FDM 2 sambil jauh kelas 5 Pemirsa yang dimuliakan Allah pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan kultur tentang pengurbanan Nabi Ibrahim AS Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kultur menjelang berbuka Solafat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Pemirsa yang diramati Allah Nabi Ibrahim AS adalah sosok peladan tentang bagaimana wujud cinta kita kepada Allah SWT Nabi Ibrahim AS juga mendapat junjungan kali luluh Karena menikuti sayangnya oleh Allah dalam menjalankan segala perintahnya Tidak hanya menjalankan perintahnya Nabi Ibrahim AS juga lulus semua ujian tanpa mengurangi rasa cintanya kepada Allah SWT Satu, dibakar hidup 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 Nabi Ibrahim AS dibakar hidup hidup Kemudian api untuk membakar dirinya itu pun berubah menjadi dingin Hal ini merupakan kisah keteladanan dan bukti bahwa Allah SWT membalas keteladanan hambanya lebih dari apapun Dua, berkurban Berkurban juga merupakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim AS Dengan begitu, Nabi Ibrahim AS mendapatkan rasa cintanya kepada Allah Allah memuji Nabi Ibrahim AS tidak hanya secara individu Namun dengan keluarganya Suatu hari, Allah SWT memuji Nabi Ibrahim AS untuk menyembeli anaknya sendiri Yakni Ismail AS Dengan keteguhan hatinya Nabi Ibrahim AS menyetujui perintahnya dan anaknya pun siap untuk disembelinya Karena keteladanan Nabi Ibrahim AS Allah SWT mengganti tubuh Ismail dengan domba yang lebih besar Begitulah cinta Allah SWT kepada hambanya yang meletakkan rasa cintanya lebih tinggi daripada apapun Memirsa yang dilamati Allah Dibalik kisah keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Ismail tersebut Ada perintah yang sangat mendasar yaitu setiap umat usli wajib berkurban Melalui kewajiban berkurban, umat Islam diperintahkan untuk bersedekah, saling menolong, membantu, dan membagi terhadap sesama Dengan begitu kehidupan manusia akan berjalan secara seimbang, rukun, dan damai Daging kurban hanyalah sebagai simbol dari makna atau arti dari kata luas Dimana umat Islam sebaiknya dapat menyisikan harta, benda, tenaga, pikirannya, dan sebagainya untuk saling menolong berada bersama Pemirsa yang dilamati Allah SWT Dari akhir pelukung ini saya dapat menambil kesimpulan bahwa Lewat kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Kita dapat menghasilkan betapa nikmat cinta kepada Allah SWT lebih dari apapun Sebagai penutup, meralah kita simak firman Allah SWT dalam surat Al-Faussar A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak Maka salatlah karena Tuhanmu dan berputuskanlah Sungguh orang-orang yang membencimu ialah orang yang terputus Cukup sekian kulitun dari saya dan mohon maaf jika ada salah kata Akhirat berkala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!